Jodoh memang misteri, dia sudah pasrah dan berpikir tidak akan menemukan pendamping sumber hidup, tapi ternyata ia menikah dengan wanita yang ditemunya 64 tahun yang lalu. Siapa yang menyangka, pria yang sudah menjadi perjaga selama 92 tahun ini, akhirnya menikah dengan perempuan yang dia temui 64 tahun yang lalu. Wah, kok bisa ya? Nama pria itu adalah Joe Potenziano. Dia memutuskan untuk menikahi Mary Elkin setelah 92 tahun hidup sendiri. Awalnya Joe sendiri tidak yakin kalau di usianya sekarang, dia akan merasakan momen pernikahan. Terlebih, dia sendiri sudah pasrah dan berpikir kalau dia tidak akan mungkin menemukan pasangan hidupnya. Mereka pertama kali bertemu di tahun 1959. Saat itu, mereka sama-sama jadi pengiring di acara pernikahan saudarinya Joe. Setelah pertemuan itu, mereka memutuskan untuk memilih jalannya masing-masing. Joe meneruskan kuliahnya dan Mary yang meneruskan kehidupannya sebagai penari. Mereka memang masih bertemu sesekali untuk acara keluarga. Namun, pada akhirnya hal itu tidak berhasil mempersatukan mereka. Mary malah nikah sama orang lain, ninggalin Joe sendirian. Meski belum pernah menikah selama puluhan tahun, Joe sebenarnya pernah sempat berpacaran dengan seorang pramugari. Dia menganggap seris hubungannya, namun ternyata dia hanya dimanfaatin. Aduh, kasian banget ya. Hal itu berdampak banget ke mental Joe. Hal itulah, ia membuatnya enggan menikah. Hingga puluhan tahun kemudian, Joe kembali dipertemukan sama Mary. Suami Mary sudah meninggal saat itu, dan Joe pun akhirnya mengutuskan buat mendekati Mary dan mengutarakan perasaannya selama ini. Pria yang selama 92 tahun hidup sendiri itu, akhirnya menikah dengan perempuan 84 tahun yang dia temui 64 tahun yang lalu. Wah-wah, semoga mereka tetap bersama terus ya. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa like, comment, and share.